Intro Hey, 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 hola Indomex, Indomagazines Oke, lagi kabar yang mantap, mantap jos Negara kita Indonesia kini ternyata terus kedatangan alutsista-alutsista baru bos Dimana untuk alutsista udara saja setelah bulan lalu Kemhan resmi Menyerahkan 8 unit helikopter H-225M beserta dengan simulatornya Kemudian juga bulan lalu ada penyerahan 5 pesawat NC-212I kepada TNI Angkatan Udara Kini yang terbaru ternyata dalam waktu dekat ini akan datang lagi bos pesawat baru Pesawat jumbo baru untuk Indonesia yaitu pesawat C-130J Super Hercules yang keempat untuk Angkatan Udara Indonesia Dan diwartakan langsung oleh akun resmi TNI Angkatan Udara Pesawat Super Hercules dengan tail number A-1344 ini pun bakal datang pada tanggal 22 Januari 2024 nanti bos Sekitar 1 minggu lagi Dan tak main-main pesawat-pesawat ini pun jelas semuanya adalah barang-barang baru bos Bukan alutsista bekas Yang nyebut alutsista bekas sampai 700 triliun kemarin pastinya semakin ketar-ketir nih bos Bukan kaleng-kaleng Nah kemudian di lain sisi Wamenhan Wakil Menteri Pertahanan Indonesia Dan Direktur Utama Defense ID pun Menyebut bahwa untuk mendatangkan alutsista baru seperti ini bukanlah perkara yang mudah bos Banyak usaha yang harus dilakukan Terutama untuk Indonesia yang tidak memiliki aliansi alias non-block Perlu yang namanya The power of diplomacy Nah seperti apakah itu lanjutkan lagi videonya sampai habis bos Oke terkait banyaknya alutsista-alutsista baru yang diakuisisi Indonesia baru-baru ini Wakil Menteri Pertahanan dan Direktur Utama Defense ID pun akhirnya membeberkan betapa sulitnya bos Dan perlu usaha keras untuk bisa mendatangkan alutsista baru yang cocok ke Indonesia Jadi tak cuma asal omon-omon doang Terus jet-jet tempur bisa deal di borong 42 unit Gak semudah itu Verguso Nah Dikutip dari banyak sumber berita berikut Yang pertama untuk Wakil Menteri Pertahanan yaitu Bapak Muhammad Herindra Baru-baru ini telah mengungkapkan Sulitnya melakukan pengadaan alutsista baru ke produsen luar negeri bos Beliau menyebut bahwa membeli alutsista baru itu membutuhkan waktu yang lama Dan ia pun lantas mencontohkan 42 unit Rafale yang baru-baru ini dibungkus Indonesia bos Beliau tegaskan bahwa pesawat baru itu akan datang dan combat ready 7 tahun yang akan datang Oleh karena itu di saat tidak ada perang Maka kita gunakan untuk membangun kekuatan pertahanan negara ujarnya Dan beliau pun mengungkapkan bahwa selama memimpin di Kementerian Pertahanan Bapak Prabowo Subianto selalu mengadakan diskusi dengan TNI terkait performance prajurit Kebutuhan alutsista TNI dan pembangunan industri pertahanan dalam negeri Indonesia Nah jadi pembelian alutsista ini pun tak asal beli bos Tapi adalah hasil dari diskusi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait Mulai dari TNI sampai dengan industri-industri pertahanan Indonesia bos Bahkan hal yang sama pun juga diungkapkan oleh direktur utama di Fan ID Yaitu Bapak Bobi Rasidin yang mengatakan bahwa tidak gampang mau beli jet tempur F-35 Saya punya uang dan seterusnya Tidak sesimpel itu Dan kita butuh yang namanya power of diplomasi bos Nah loh ini yang paling penting nih bos Nah Bapak Bobi Rasidin pun menjelaskan Alasan sulitnya melakukan pengadaan alutsista Jadi tak cuma asal main mulut ada duit pesan antar Tak semudah belanja di online sop bos Tapi kita memerlukan yang namanya pengumpulan data dan juga diplomasi ke negara-negara produsen Jadi yang pertama beliau jelaskan adalah mulai dari sisi teknis bos Menurutnya belum tentu alutsista yang dipakai negara NATO cocok dengan yang dimiliki oleh TNI Oleh karena itu pihaknya pun butuh waktu untuk mengumpulkan data dan informasi terkait Spesifikasi teknis alutsista yang dibutuhkan Indonesia bos Beliau pun membeberkan bahwa kita harus paham yang namanya spekteks dan operasional requirementnya Kemudian untuk menggodok spekteks dan operasional requirement ini Itu bukan hal sehari dua hari tapi bisa satu sampai dua tahun bos ujarnya Seperti misalnya pesawat apa yang cocok di Indonesia Ada gak infrastruktur pendukungnya Kemudian ada gak kru yang bisa langsung on board kesana Bagaimana kru pendukung dan karakteristik ancaman yang ada di Indonesia Itu dipelajari semua bos Dan hasil dari data-data itu lahirlah yang namanya spektek dan operasional requirement Itu take time alias membutuhkan waktu yang cukup lama Ujar pemimpin di fan ID ini Kemudian beliau juga mengatakan bahwa pemerintah kita harus berdiskusi intens Dengan pabrikan pembuat alutsista Untuk menentukan spesifikasi yang diinginkan Misalnya navigasi sistem hingga mesin yang dibutuhkan Karena semua alutsista yang dipesan Indonesia harus dimodifikasi oleh pabrikan bos Dan sampailah akhirnya alutsista tersebut dikirim ke tanah air Dimana semua proses tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama Nah itu baru terkait masalah data spesifikasi dan kecocokan alutsista dengan Indonesia bos Kemudian yang kedua masalah aliansi dan posisi Indonesia di mata dunia Dimana yang bermain kini adalah kekuatan diplomasi Indonesia Oke, jadi terkait hal diplomasi untuk membeli alutsista Beliau katakan bahwa kita memang memerlukan yang namanya power of diplomacy Karena kita adalah negara yang tidak memiliki aliansi alias non-block bos Jadi tidak gampang membeli sebuah alutsista berat Bapak Bobby pun mengatakan Apalagi kebijakan geopolitik Indonesia ini di tengah Kita non-aliansi, non-block Ia katakan tidak gampang Mau beli jet tempur F-35 Saya punya uang dan seterusnya Tidak sesimpel itu Dan kita butuh yang namanya power of diplomacy ujarnya Dan beliau pun menjelaskan terkait diplomasi ini Bahwa Bapak Menhan, Bapak Prabowo lah Yang terus melakukan diplomasi pertahanan dengan sejumlah negara Sehingga Indonesia bisa lebih mudah untuk mengakui sisi sejumlah alutsista terkini bos Dan kemudian satu lagi ujarannya Bagi kami industri pertahanan Kami dapat TOT Training of Trainer Kami dapat teknologi transfer dari prinsipal-prinsipal Dan ini yang sangat komprehensif sekali Itu tidak lepas Dari diplomasi pertahanan Yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia ujarnya Nah loh Jadi kalau bukan karena diplomasi Kemhan Pasti berat nih bos Kita mendapatkan yang namanya Imbal dagang Terus transfer teknologi dan lain-lain Jadi ibarat kata tanpa diplomasi Kalau gak dapat apa-apa ya Sama juga kita beli bodoh bos Nanti kalau alutsistanya rusak Diganti Mau perbaiki bikin sendiri ya Langsung bingung Nah Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar Dan jangan santui terus Demi Indonesia Maju Salam Indomex Indomagazines Intro Intro